Intro Nama saya Renari Sebagai seorang mahasiswa, aktivitas saya memang lebih banyak dihabiskan di kampus Saya punya kegiatan lain yang sangat menarik sekaligus menyehatkan Ini memang bukan hanya sekedar olahraga Ini adalah Street Workout Inilah kami dari komunitas Street Workout Tebet Meski anggotanya belum terlalu banyak, saya dan teman-teman disini tetap berlatih semaksimal mungkin Apalagi disini kita juga fokus melakukan gerakan-gerakan freestyle Intro Buat kalian yang masih belum familiar dengan istilah Street Workout dan Freestyle Simak kejelasan dari teman saya, Zulfahmi Yang juga merupakan ketua dari komunitas Street Workout Tebet Intro Intro Halo guys, perkenalin nama saya Zulfahmi Saya dari komunitas Street Workout Saya yang bertempat di Street Workout Tebet di Taman Honda Intro Oke mungkin Street Workout belum mulai terkenal ya di Indonesia Street Workout sendiri juga belum terlalu lama di Indonesia Mungkin apa itu Street Workout, lo juga pada belum tahu Jadi gue kenalin Street Workout itu adalah olahraga kalisthenic yang menggunakan berat badan lo sendiri Ya jadi olahraga itu sendiri ya basicnya dari pull up, push up, squat, banyak sih variasi lainnya Ya paling yang basicnya itu-itu aja Oke tahapan Street Workout sendiri ya dari basicnya itu sendiri Jadi Street Workout itu terbagi jadi ada dua Oke ada yang kita main beban, ada juga freestyle-nya Kalau freestyle sendiri balik lagi ke awal kita basic dulu kayak push up, pull up, squat, sit up Yang kayak gitu-gitu-gitunya Kalau udah dapet basic baru kita bisa main freestyle Manfaat Street Workout sendiri sih yang udah pastinya sih sehat ya Selain sehat juga strength lo nambah, masa otot, masa otot lo kembang lah udah pasti Ngebentuk badan sendiri, ya yang tadinya lo jadi kurus, jadi berisi, yang tadinya lo gendut, jadi ya jadi Jangka waktu untuk ngebentuk badan sendiri, kalau misalkan dari gendut itu bisa kita cardio dulu Jadi jangka waktunya satu sampai tiga bulan sih, ya diatur juga sama pola makannya lah, pola makan yang sehat Empat sehat, lima sempurna lah pastinya kan Ya kalau buat ngakuin freestyle, ya tadi gue balik lagi sih ke pertanyaan sebelumnya yang kayak tadi kan Kita harus ngakuin basic dulu, kalau freestyle itu sendiri kan kita ngelakuinnya ngeliat ya dari olahraga luar, street workout di luar Jadi kita melalui Youtube, kita pelajarin sendiri, kalau ingin melakukan freestyle Lo gak bisa sendiri, jadi harus ada yang profesionalnya buat ngajarin lo Yang intinya sih, lebih ke basic lah Nama-nama freestyle di street workout ada banyak ya, jam over the bar, 360, swing 360, swing X 360, ya Hevesto Gerakan-gerakan dasarnya paling gerakan yang buat ke core sendiri, human flag, dragon flag, ya kayak gitu-gitu sih Harapan gue pribadi buat di street workout Indonesia, semoga makin berkembang ya Anak-anak mudanya juga makin melihat street workout itu aneh ya Kalau menurut gue, anak muda sekarang melihatnya street workout itu aneh gitu kan Jadi gue pengennya sih, street workout berkembang, maju, bisa ngewakilin Indonesia keluar Karena kita juga udah, alhamdulillah udah di resmiin sama dinas olahraga Jadi olahraga kita bukan olahraga ece-ece dan olahraga yang resmi Buat anak-anak street workout dan anak-anak yang belum nyoba street workout, dicoba dulu deh Oke, kali lo jadi edek ya kan, nah quote gue sih, no pain no gain, jangan pantang menyerah, lo harus niat Pertama lo harus kuasin mental lo dulu, mental lo udah kuat, kesananya udah enak Siapin fisik lo, mulah makan, jaga